Pemirsa Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpol PP pada Senin pagi melakukan penerbitan pedagang musiman atau pedagang buah-buahan yang kerap melanggar aturan yang menggunakan trotoar di badan jalan untuk berjualan. Meski demikian, Satpol PP hanya memberi teguran secara lisan. Jika tidak diindahkan, maka secara langsung lapak pedagang akan dibongkar. Jika musim buah-buahan, maka tidak heran di setiap persimpangan strategis di kota Kuala Tungkal dipastikan ramai pedagang musiman yang menjajahkan dagangannya. Tak khayal, pedagang kerap melanggar aturan yang ditentukan, salah satunya trotoar jalan. Penyidik PPNS Satpol PP Tanju Jabung Barat, Chandra Hadinata menyebutkan, sesuai aturan perda nomor 10 tahun 2018 tentang tidak boleh berjualan di trotoar dan bahu jalan, kali ini para pedagang buah-buahan hanya diberi peringatan dan himbawan secara lisan. Jika masih terlihat tenda dan dagangan pedagang masih terpajang di trotoar dan bahu jalan, maka nantinya akan ditetipkan secara langsung atau ditindak secara tegas. Kita untuk menghargai himbawan kepada pedagang musiman yang menjajahkan rambutan dan lubu. Sesuai perda nomor 10 tahun 2018, itu tidak boleh berjualan di trotoar dan bahu jalan. Untuk para pedagang ini ditetipkan untuk menggeser dagangannya, sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Mungkin ini sifatnya himbawan juga? Nanti kalau memang ada melanggar lagi berapa, bagaimana? Untuk saat ini kita menghasilkan himbawan secara lisan. Secara lisan, dilakukan himbawan secara lisan, kita himbawan tertulis. Himbawan tertulis 1, 2, 3, setelah himbawan ketiga, baru kita melakukan tindakan. Tindakan langgaran pertanyaan, kita atur sesuai rukun yang ada. Berarti nanti sore kita patroli lagi banget melihat ya? Iya, patroli sore.